Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Bro ya Di depan saya ini ada Honda Grand Honda Grand ini Penyakitnya itu ketika dia dimiringkan Di standar samping ya Di standar ini Oh itu keluar semua dari bagian sini Kang Bro Jadi langsung keluar Wah jos gitu aja langsung Wah pokoknya mbeler lah Kemarin ini motornya sempat nginep ya Jadi kemarin saya parkir itu Saya pakai standar samping Keluar semua oli memang Jadi suruh ngecek kira-kira apanya ya Ini motornya tukang rosok ya Terus pernah di bengkel Oke mungkin ya Soalnya ini gurnya baru Antiknya Tasnya Terus di bagian depan juga itu kelihatannya Tapi disini Ini di last ini Kang Bro Ini masalah yang lumayan serius Ini gilas Jadi kita kalau membuka ini agak Kesusahan Coba nanti kok tak tekuk-tekuk ya Bisa enggak ya Oke Langsung di eksekusi aja ya Dibuka bagian sini Karena Se Apa ya Normalnya untuk Honda Grand itu kan Di bagian sini itu Itu Normalnya ya Itu kering ya Jadi kalau basah kan berarti kan oli dari tengah Kira-kira jeblos open ya Kita bocor silnya Atau bocor apanya ya Nanti kita akan coba cek Kalau Oh ya kemarin Siapa tau ada yang Kalau Baknya ini ya Baknya Grand Itu kalau ditaruh di motor Kayak suprafit gitu Itu enggak bisa ya Kang Bro Ya Siapa tau ada yang Nyoba-nyoba Kok nyangkut terus itu Enggak bisa Baknya Grand ini Ditaruh di suprafit itu Enggak bisa Tapi kalau Baknya suprafit Ditaruh di grand Bisa Ya Ada perubahan Di situ Untuk doll juga Redus Jadi Punyanya Grand itu Ketebalan ininya ya Sama suprafit itu beda Kalau suprafit dia agak tinggi sedikit Ininya Jadi kalau dimasukkan grand Dia enggak nyentuh kemagnit Tapi kalau grand dimasukkan di Suprafit ketika ditutup itu Enggak bisa rapat Jadi sebelum Ini Sebelum Ini bertemu dengan ini ya Belum rapat Dia sudah mentok duluan kemagnit Kayak gitu Yang Bro ini botnya Sudah saya lepas ya Jadi coba kayak gini ya Lepasnya Sudah mudah bisa Kita tekan ini sedikit gini ya Kita puter ini Di posisinya ini kan Tadi kan seperti ini Kita puter gini Siapa tau bisa Nah biasanya bisa Saya itu kadang Buka Ini Kalau Persenelingnya ini Di last itu Biasanya bisa Saya tekuk-tekuk dikit Nah ini malah Enggak pakai Ditekuk udah bisa Oke Ini ya bisa Keluar Ini saya lepas dulu Enak ini Kabelnya Rakitan ya Rakitan semua Nah kira-kira Di bagian mananya Kok setiap miring Langsung Ambiar Langsung keluar semua Pokoknya Mana itu Melihat-lihat Dikepuk Ipekasih Hayoy Dapat Negis Oke lah Saya buka dulu ya Magnetnya Rote Sepap Pedas Tracker Kalau ini Nomor 4 Kalau untuk Grand Tracker nomor 4 Itu banyak Persamaannya Grand Mocin Pokoknya Suprafit Revo Pertama Banyaklah Persamaannya Kalau untuk Trackernya Grand Nomor 4 Ya Nomor 4 Oke Masih aman Beratnya Lalu 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 Ambiar Ambiar Mentok Mentok Ini Rawan Terusak Tracker Kayak Gini Tracker Kemarin Rusak Gara-gara Kasus Kayak Gini Kita Ganjel Sekalian Kencengin Pol Ini juga ya penceng eh kita cek ah ya Allah ya benerlah tonggar sekali yang bro antara ini dan ini sudah enggak ya kayak gini ya tonggar sekali kalau posisi miring jelas Oli langsung keluar lewat sini coba 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 tak buka ininya yang saya buka terus tes di sini longgar ya tapi ya sebenarnya masih ada rapet-rapetnya dikit sih harusnya enggak enggak langsung enggak langsung keluar harusnya ini kok langsung keluar masuk iki ini juga longgar sil sil bagian sini juga longgar alah lobo nah ini bautnya juga enggak masuk walah ini keluar oli lewat sini loh iya tak gini garap ya 5W lemnya aja kelihatan masih baru langsung lemnya ini kelihatan masih baru masih blepotan warna merahnya itu masih menyala masih baru aku sebuah cerka pengen ini mungkin saya rasa oli yang didalam itu sudah mulai habis karena kemarin waktu di standarkan miring kayak gini keluar semua coba putar pakai teng-teng Allah ya Allah ya Allah kendor-kendor 60 buka aja langsung ah peres-peres ya pengalaman motor bosok-bosok nih yang bro marem tuh kerusakan itu di luar normalnya motor rata-rata motor yang rusak ya paling karena penggunaan ya kampas au setang bengkok piston bunyi setang bunyi palingan kayak gitu ya nah ini bukan kayak gitu tapi kepala keresakannya itu dari kesalahan waktu pemasangannya jadi ini cara membukanya ini ini yang masih pada bingung ini kayak gini cara membukanya yang menurut saya paling aman selain buka ini ya ini kalau nggak salah ini juga habis mungkin di kolter atau apa belakang bro ya ini pakenya baru-baru masih baru semua ini baru ini diket pakai kabel walangnya baru semuanya jelas habis bongkaran ini ini saya tutorial kan ini tutorial kan cara saya bagikan nih pengalaman cara buka ini kalau dulu guru saya itu kayak gini bukanya gini ya yang diajarin guru saya dulu gue kayak gini dipukul dek tektat tektat kesini muter setelah itu pukul lagi dek tektat muter ke sana setelah itu terdetek kayak gitu terus terkesana kemari sampai pas ini dipukulkan nanti yang sini yang bagian sini dia akan ngangkat karena ini kan sistemnya enggak pakai dread ya ketika ketika ini dipukul yang sini ngangkat terus kelepas tapi kalau saya lebih praktis pakai tang buaya kalau pas bukar ini bongkar sekalian mol terenak dari sana dari lubang belakang langsung dicongkil itu sudah keluar ini caranya kayak gini ya bro ini hanya untuk jenis pokoknya jenis supra grand kan lo biasa orang bilang lunda kap ya lunda kapnya itu kayak gini kalau ketika ganti rantai kamera pasti buka tutupnya ini kadang ada yang sampai dipukul sana sini sana sini ininya patah karena memang enggak ada cara selain kayak gitu caranya itu setahu saya saya lihat di mekanik mekanik rata-rata ya pukul ini sana kemari sana kemari ini juga kalau ini belum dilem pukul ke sini terus mungkin langsung lepas kayak gini orang-orang contohnya putar kayak gini muter kayak gitu kan bisa lepas tapi kalau dilem kayak gini itu kan lebih susah di kayak gini tang nih ya ininya di tang cepet terus kalau sudah kuat kita pukul ini tangnya sambil kita tarik ini ya sambil ditarik gini gampang lepas nah langsung lepas malang sekali baru dipukul pelan ceplok langsung lepas nah kayak gitu kalau saya lepas kayak gitu pemasangan yang aduh 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 hancur bu mu hancur hancur ini masang opo yg model opo yg lihat kan bro ini tak ada kunci cahaya nih lihat ya ini kocak gini nih kocak bautnya longgari enggak enggak mepet bautnya kayak gini tuh ini bukan bautnya dipasangin disini nih hancur hancur nah terus ini enggak masuk di gearnya sini ya harinya kan kayak gini ini enggak masuk tambang kan girenya juga udah habis ini ini enggak mau naik setelahnya lihat jawabannya coplok karatis acur 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 Hai has cok hai hai halal halal hal remek remek posku bosku layorak glemugai ini harusnya ke naik gimana caranya tanya kalau enggak naik kayak gini Wessy bosok bosok Huh ini pekerjaan saya yang biasanya sampai saya libur itu langbroh libur kadang 2 hari tiga hari yang ngerjain motor-motor yang rumit kayak gini di sini enggak tuh the point motornya rusak setang ya, langsung kita bongkar setang kelar enggak, yuk kayak gini ini katanya rusaknya bocor sebelah sini, hasil lihat hasilnya sudah longgar semua, terus bautnya kendor, andai kata tadi saya cuman kencengin bautnya aja, ketika motor dinyalakan suaranya kasar, otomatis saya buka lagi sini, dan untungnya saya buka sini, dan ternyata hasilnya ya, kayak gini lagi enggak, enggak loh pedus teman ini sedang saya buka ya saya mau lihat sulingnya juga, sulingnya kayaknya baru warnanya masih mengkilat sendiri ya, yang lain kayak gini ini masih agak terang sendiri warnanya anjay per keras per keras tapi enggak mau naik yeh, perasaan bang bro dan dan cuy jeninya hajur, hajur eh, disini misu ini yang kerjaan kita target yang punya motor bilang, ininya mas yuk, kita spekulasi waktunya sehari kelar tapi kalau kayak gini yuk, bisa puluh dino ini enggak apa-apa tapi jebol ini ya pelornya sudah kesana kemarin pelornya udah udah lari-lari anjar loh, tapi ius jebol pernya gede ini akhirnya kok enggak enggak naik yuk kenapa surat kang bro biasanya kan sekali tekan langsung masuk sampai atas ini kok surat sekali ya ala wiss 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 oke, kebanyakan bentuk diang bro ya gede banyak kan kotoran nih kayak gini seretnya kayak gini terus gimana ini ngeluarinya coba nanti tak ganti yang barulah ya sulingnya mudah-mudahan bisa ini yang katanya katanya ini gampung cuman itunya cuman cuman rembes di bagian sini cuman keluar oli tau-taunya enggak cuman-cuman tapi tuman di wadus tenan ini senengnya gendeng di bengkel bengkelnya di dikageli ceritanya mas ini ganti lampunya aja mas oh iya bu tunggu sebentar ya pas dibongkar kabel biar adilan namanya ganti lampunya aja mas nanti kita nyari kabelnya sampai 2 jam pas ditarik-tarik agak mahal ganti lampu ini pakai baut biasa 14 baut 14 kayak gini ini kocak iya 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 porak gucre-gucre kalau ini sih enggak masalah yang penting halus ini enggak bisa muter enggak masalah ini enggak masalah menurut saya masih bisa ditoleransi kalau ini harus ada ganjelan bisa aja kayak gini tapi dikasih bos lagi dalamnya biar porak kocak ini bukan bautnya karena ini bukan bautnya ini coba saya nyari bos yang ukuran segini kalau ada gue dipasang kalau enggak ada ya depannya ini saya tambah pakai las disini muter nanti diambas pokoknya dibikin pres lah porak kocak ini is 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 benji benjani tangucap weh pokoknya semunuh lah gemuk remuk saya coba bersihkan ini dulu yang enggak terlalu kayak ginilah jadi tak harus seadanya saya karena kayak gini itu mesin-mesin kayak gini itu khawatir kalau saya bersihkan misalkan bersihkan bersih sekali yang bagian sana ataupun tengah itu kotor nanti akhirnya malah tangga ya percuma bersihkan ya kan mending kok dikei oli 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 yang masih sekiranya lumayan lah bekas tapi lumayan ya dibersihkan pakai oli nanti biar keluar keluar semua itu telek telek ya terus kayak gitu aja nanti saya sambung lagi setelah saya bersihkan ya oke kan bro ya ini potnya sudah saya bikinkan jadi ini pot yang 14 nya tadi saya potong terus yang ini saya pakai kepalanya itu pakai kayak gini jadi saya potong terus saya sambungin jadinya yoke ini bekas potongannya jadi ini bekas potongannya kita ukur disini kan pas dia ngepress ngepress kayak gini bisa potong tapi potongnya gak rata disini jadi kira-kira agak masuk dikit nanti karena di bagian sisanya itu kan ada kena las kita mengantisipasi las itu jadi kita potong sedikit nanti sisain dikit gini jangan dibikin amblis rata dibikin agak kayak gini sedikit geratnya biar nanti kalau rata ini seret gak bisa muter ada sisanya sedikit ya pokoknya seperti standarnya cuman kan ini bedanya kalau saya belikan standarnya lagi itu gak bisa karena ini sudah disini 14 oke ya jadi saya pasang dulu ini mudah-mudahan motornya bisa jadi lebih baik daripada sebelumnya ini diakali diakalin karena sebelum saya bongkar memang sudah diakalin cuman kurang kurang maksimal makanya aku akalin lagi kita cek dulu ini harus bisa bergerak naik turun normal bergerak normal terus bagian ini hasilnya sudah saya ganti dengan yang sil ini di bekasnya yang ramai jadi yang ini kita coba kayak gini kita coba kayak gini maksudnya seret seret terus yang ini juga seret dia gak kayak tapi langsung longgar terus terjadi antara sil sudah aman untuk bot ini aman tinggal setelanya ini kan yang lama tadi kan kita masukkan disini kan macet macet dimasukkan di bagian sini ini kan seret kayak gini macet ya pokoknya seperti yang sebelumnya dia kan macet macet kayak gini seret setelah saya amati lebih dalam ini saya cek ya ternyata di bagian sini ini sudah bocel bocel udah buka luka di atas maupun bawah nah ini yang paling parah itu di bagian bawah nah makanya tadi pas pertama bongkar dia sudah masuk sekian ya diturunin lagi itu seret harus diketok ini karena ini sudah bekasnya yang ini ini melukai daripada dinding ini karena posisi lubang ini dengan ini itu ngepress sekali dia enggak longgar koca enggak ngepress lah untuk mengantisipasi kebocoran oli sebenarnya kalau oli misalkan melewati dinding sini ya enggak apa-apa sih karena kan cuman kurang maksimal aja karena disini kan memang ada otomatis olinya biar misinya ini itu lebih maksimal makanya dibikin ngepress oke jadi permasalahan itu disininya bukan disini jadi saya coba ganti ini udah saya siapkan yang baru coba cek ya tes ini ini enak 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 masuknya keluar masuknya enak enak ini pacarmu ya enak oke ini kita enak tinggal baut aja ini per keras enggak kita pakai lagi karena julingnya sudah kita ganti yang baru kita langsung sikat pasang aja eh dicek dulu sini ntar ya saya coba eh sementara seperti ini dulu nah ini sudah bergerak normal ya Rantainya pun udah kenceng ini udah saya paskan ke rantainya yang dikirnya mungkin tadi meleset ya karena ini cepat ke sini ini naik ke atas jadi nggak mau nekan terus ini nggak pas di rantainya yes untuk permasalahan di bagian dalam sini udah ketemu semua tinggal di bagian luar Oh ya ini ini untuk tambahan aja ya Nah untuk motor ini kan sil silbotnya ini kan cuman satu yang bagian atas nih yang di bagian bawah ini kan sudah nggak ada biasanya kalau kamu beli paking full set itu ada hasil kayak gini apabila enggak ada ya Kang Bro bisa bikinkan pakai karet ban bisa ataupun misalkan darurat ya adanya satu kayak gini Kang Bro taruh yang satu di bagian bawah saja kayak gini yang atas biar nggak ada nggak papa nanti dikasih lem aja jadi misalkan ini saya contohin aja ya ini saya contohin saya mau masang cuma sebelah aja ini yang bagian bawah itu fungsinya untuk mengantisipasi kebocoran oli melalui baut baut tutup tutup ininya ya ini tadi juga yang sini patah saya ganti juga hasilnya tapi malah bukannya patah ini malah nggak sampai jadi sudah pernah dipotong mungkin ini jadi di sini ini kayak gini enggak nyampe satu lingkaran kalau kayak gini misalkan ya enggak usah dikasih oli enggak enggak usah dikasih oli enggak usah dikasih lem enggak papa karena posisi silnya akan baru terus posisikan ininya diatas ya jangan sampai dibawa nanti keliru kita pasang gini hati-hati saat pemasangan pasang miring aja dulu salah satu masuk baru nanti dipukul nggak papa biasanya kalau kita masanya langsung lurus itu terkadang silnya itu kecepit akhirnya patah silnya sil yang orang muter tadi ya biasanya saya masanya kayak ini tadi saya masukkan sedikit yang bagian dalam agak miring gitu ya terus yang bagian atas ini saya pukul separuh gini kalau barengan biasa kadang lepas ataupun malah putus Yes kalau udah kayak gini karena disini tadi kan enggak ada enggak ada karetnya ya orangnya ya kita antisipasi pakai oli aja eoli pakai lem ini lem ditaruh di bagian sini aja dia masuk ke sana enggak papa Insya Allah aman seperti ini saya belum pernah masang yang kayak gini itu sampai bocor-bocor itu enggak pernah walaupun terkadang sudah pernah dapat yang deratnya sini dol atas bawah tapi tetap bisa diatasi ya tidak sampai bocor tapi utamakan yang bagian bawah ini kok anu ya botnya panjang sebelah panjang sebelah atasan sini masuknya dalam tadi usahakan ya kalau ada karetnya tadi o-ring kalau adanya cuma satu utamakan yang bagian bawah karena bagian bawah itu lebih sering terkena oli jadi lebih rawan terjadi kebocoran ini enggak masuk kenceng misalnya kok kayak gini ini bisa kayak gini lem kasih lem di bagian sininya ataupun bisa pakai sel tip juga bisa dikasih sel tip di bawah sini dikasih sel tip dikit aja untuk ngantisipasi kebocoran oke segitu aja apakah ini perlu diketok gak usah diketok gak apa-apa yang penting udah kenceng oke kenceng oke gitu aja terus tinggal kita pasang kembali jadi sebenarnya kesimpulan motor ini itu rusak di bagian silunya sini kalau menurut informasi dari yang punya motor terjadi rembesan atau kebocoran saat diposisikan miring tapi kenyataannya tidak sesuai yang diucapkan bilangnya rusaknya cuman ini cuman keluar oli tapi ternyata ada leman sini hancur andai kata tadi tidak saya buka wes ajur tenan ya untungnya masih beruntung ya saya buka ini saya tidak fokus pada ini aja jadi untungnya saya buka juga segala ini jadi tau ini bocor ini bocor ternyata disini yang dilem juga silnya sudah putus dilem kayak gitu banyaknya ya oke gitu aja ini saya akan rakit kembali namang kotak tes lah nyalanya gimana sih pengen tau aku oke kong bro ya ini motornya mau coba saya nyalain katanya sih motornya hidup gitu katanya ya kata bapaknya yang bawa motor ini ya motornya urep mas cuman tuh tadi keluar oli terus di bagian samping ini ini memang kayaknya habis dari bengkel nih soknya baru pokoknya baru ya baru-baru semua remnya kirinya is tak coba nyalain kunci kontaknya pun baru selamat menikmati ini kayaknya masalahnya parah lagi suaranya ada kreseng 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 kayak ada yang bergesekan itu kayak ada yang remok lah jadi kayaknya perlu saya cek bagian lain lagi entah bagian apa ya kamarnya kenceng tapi nanti akan coba saya cek depan di bagian sini tuh kemeruasa gitu kayak kalau kampas ganda sudah habis antara besi dengan besi itu bergesekan terus gitu aja lah videonya yo kayak gini lah kalau motor masuk ya nggak bilang apa adanya jadi bengkel pun nggak akan bisa bekerja secara maksimal jadi kalau dia bilang mas ini motorku bisa ajor pokoknya bisa tidak ada ini pihak-pihak kira-kira nanti piro ngkau dikabari ini mau supaya enak ya kan habisnya berapa nanti kita konfirmasi gitu kira-kira apanya yang rusak pokoknya yang penting halus beres gitu kan enak ya kita membaikinya tapi kalau bilangnya cuma ininya aja ininya aja gitu ya udah kita kerjain yang itunya aja semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati